Beberapa harga komunitas bahan pokok yang sempat melonjak naik, kini mulai berangsur turun dan stabil. Salah satunya terpantau di Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Seperti harga daging ayam potong yang sebelumnya mengalami kenaikan harga hingga Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp36.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada bumbu dapur cabai merah, yang turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Sementara, harga bahan pokok dan bumbu dapur lainnya seperti daging sapi, bawang merah dan putih, telur ayam serta sayuran masih tergorong normal dan tidak mengalami kenaikan harga. Menurut pedagang, turunnya sejumlah harga kebutuhan pokok itu lantaran pasokan yang kembali stabil di tengah tingginya permintaan pasar. Kalau hari-hari sekarang belum ada kenaikan, masih Rp36.000. Kemarin sempat tiga-lapan nurun, ada penurunan sedikit gitu. Sudah berapa nama? Sudah sekitar lima harian. Kalau menjelang hari raya itu kebiasaan naik gitu. Tomat turun, cabai turun. Kalau tomat berapa? Kalau tomat dari 8.000 kemarin, jadi sekarang 5.000. Kalau cabai dari 35.000 sekarang 30.000. Itu kurang tahu. Mungkin karena belum puasa kan, peminat cabai kurang gitu. Namun demikian, sejumlah kebutuhan pokok ini diperdiksi akan kembali mengalami kenaikan harga menjelang lebaran yang biasa terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu